Pebersah warga Jalan Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu Siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di samping sebuah sekolah swasta. Diduga mayat bayi malang ini sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya. Sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di samping sebuah sekolah swasta di Jalan Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu Siang kemarin. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga dan penjaga sekolah. Selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek, Duren Sawit. Pihak kepolisian yang menerima laporan warga selanjutnya mendatangi tempat penemuan mayat tersebut untuk melakukan proses identifikasi. Diduga kuat, bayi hasil hubungan gelap tersebut terlebih dahulu meninggal dunia dan kemudian baru dibuang. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mayat bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Polri, Kramatjati untuk menjalani otopsi. Terima kasih.